Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan alasan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Pro-kontra aturan dalam peraturan pemerintah ini salah satunya adalah pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut untuk diekspor ke luar negeri. Pro-kontra tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf D menyebutkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai undang-undang maka ekspor boleh dilakukan. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan hasil sedimentasi pasir di Indonesia setiap tahun ada 30 miliar kubik akibat arus perputaran oseanografi. Nantinya hasil sedimentasi itulah yang akan diperbolehkan untuk diambil dan menjadi bahan membuat reklamasi. Reklamasi itu gak bisa kalau gak pasir laut. Nah kalau dia pasir laut gak boleh sembarangan diambil pantai misalnya gitu terus kemudian diambil muara sungai misalnya kemudian diambil gak boleh. Harus sedimentasi. Dimana sedimentasi? Ditentukan oleh tim. Karena KKP gak boleh sendirian ahli gak bisa. Ahlinya harus dari berbagai pihak termasuk unsur masyarakat. Di antaranya seperti kayak Greenpeace Padi itu.